Saudara polisi menangkap dua juru parkir liar karena diduga menyalahgunakan narkoba dan kasus perampokan. Keduanya sempat jadi sorotan karena meminta uang parkir sebesar 150 ribu rupiah di sekitar Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Satu juru parkir liar diduga menjadi pelaku penyalahgunaan narkoba setelah hasil tes urinnya positif. Sementara satu juru parkir liar diduga menjadi pelaku pencurian dengan pemberatan. Keduanya ditangkap, Polsek Sawa Besar, usai video dugaan pemalakan tersebar di media sosial. Terhadap seseorang yang berinisial AB, kami laksanakan cek urin, ternyata urinnya positif. Sehingga akan kami tindaklanjuti berkaitan dengan perkara penyalahgunaan narkobanya. Untuk yang berinisial J, ini juga terkait dengan kejadian pencurian dengan pemberatan. Sehingga terhadap Saudara J, sudah kami tahan dan kami sangkakan pasal 363. Sekarang sedang berproses. Terima kasih.